Pada video kali ini, saya akan kembali berbagi informasi mengenai biaya siswa dari Lazada Forward Skloraship. Biasiswa ini ditujukan untuk mahasiswa di tahun 2022, namun seleksinya dimulai bulan Desember 2021. Untuk jadwal lengkap, ketentuan syarat dan bagaimana caranya mendaftar, silakan disimak. Untuk jadwal pendaftarannya dibuka pada tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan 7 Januari 2022. Jadi diperhatikan ini adik-adik supaya nanti adik-adik tidak terlambat untuk melakukan proses pendaftarannya. Biasiswa dari Lazada, Forward Skloraship ini adalah siswa pengembangan pribadi secara ekstensif yang dirancang untuk memberikan dukungan keuangan, dan program karir bagi mahasiswa sarjana. Padahal nanti keuntungan yang didapat dari mahasiswa setelah nanti lolos, mendaftar dari Biasiswa Lazada Skloraship ini adalah yaitu mendapatkan total Biasiswa Hibah sebesar Rp. 700 juta. Mendapatkan dukungan untuk mendapatkan prestasi akademik yang cemerlang hingga 4 semester untuk masing-masing sarjana terpilih. Mendapatkan peluang maga sebagai last parentise. Mendorong karir 6 menjadi lebih profesional. Mendapatkan strategi pelatihan dari pemimpin Lazada Indonesia. Untuk yang lolos nanti 20 besar akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya untuk mempelajari best practice di berbagai posisi strategis perusahaan oleh para ahli Lazada. Sedangkan syarat minimumnya atau kualifikasi minimumnya yaitu mahasiswa harus merupakan warga negara Indonesia. Mahasiswa terdaftar dalam program sarjana penuh waktu dari jurusan dan universitas manapun. Tidak ada batasan usia yang berlaku, tetapi harus berada di semester 4. Minimal semester 4. Mengisi formulir aplikasi dengan mengirimkan CV dan mengikuti tes penilaian. Berikutnya membuat video kreatif berdurasi 2 menit dalam format landscape tentang karir masa depan Anda di e-commerce dan mengunggahnya di Youtube masing-masing yang disetel secara publik. Memiliki catatan akademik yang luar biasa yang dibuktikan dengan transkrip nilai. Men-submit satu salinan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh otoritas kampus. Memiliki catatan akademik yang luar biasa dengan IPK kumulatif yaitu 3,5. Berkomitmen untuk mempertahankan IPK kumulatif 3,5 atau lebih setelah program beasiswa diteruskan. Yang terakhir adalah tidak memiliki ikatan dengan perusahaan atau beasiswa lainnya. Untuk caranya mendaftar, silakan nanti adik-adik mahasiswa masuk ke halaman LazadaForwardSkleraship.com atau bisa melihat link pendaftarannya pada bagian deskripsi video ini. Setelah adik-adik membuka linknya, maka akan tampil halaman seperti ini adik-adik. LazadaForwardSkleraship Di sini ada kotak offline now, tinggal adik-adik klik di sini. Kemudian akan tampil halaman seperti ini adik-adik, kemudian adik-adik scroll ke bawah. Nah, di sini ada offline now, yang berwarna biru ini, tinggal adik-adik klik. Kemudian adik-adik melakukan seek-up. Selanjutnya, adik-adik bisa melakukan seek-up dengan menggunakan akun Google adik-adik. Tinggal diklik Google ini. Selanjutnya, adik-adik mengikuti tahapan proses pendaftarannya. Demikian adik-adik mahasiswa mengenai beasiswa dari Lazada di tahun 2022 ini.